Intro Satgas Citarum Harum Sektor 21 kembali menggelar sidak untuk memantau pembangunan tempat instalasi pengolahan limbah yang sedang dibangun oleh salah satu industri di kawasan Jalan Muhammad Toha, Kota Bandung. Dalam sidak kali ini, Satgas Citarum Harum Sektor 21 mengawasi pembangunan pihak industri yang mau membangun pengolahan limbah. Nantinya IPAL ini dapat menampung sebanyak 5.000 kubik limbah yang sebelumnya pihak pabrik harus membuang limbah melalui saluran ke IPAL bersama di kawasan pesawahan. Dan Sektor 21 Citarum Harum, Kolonel Yusuf mengatakan seharusnya pihak industri di kawasan Jalan Muhammad Toha bisa mengikuti langkah yang diambil oleh industri Alenatek ini agar bisa secara mandiri mengolah limbah yang dihasilkan dari proses produksi temat mereka. Selain itu pihaknya akan terus menindak tegas industri-industri nakal yang membuang limbah secara langsung ke aliran sungai Citarum. Alenatek ini untuk meningkatkan produksinya dan ada etiket baik untuk mengolah IPAL-nya dan limbah yang yang baik. PT ini yang dipimpin oleh Pak Rony membangun IPAL di lahan luasnya ini kurang lebih 4.000 meter persegi. Dimana nantinya menampung kurang lebih 5.000 meter kubik limbah. Sehingga ada rent yang sangat tinggi, yang sangat jauh, yang biasanya limbah hanya 1.500 untuk dibuang ke luar, sekarang membuat IPAL ini di 5.000 meter kubik. Sehingga ada cadangan yang sangat besar. sehingga suatu saat nanti menaikkan produksinya sudah tidak bermasalah lagi. Itu yang pertama, yang kedua. Biaya ini juga setelah saya tahu distribusi dan parunnya adalah kurang lebih. Program Citarum Harum yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tahun lalu terus memperlihatkan progres yang meningkat. Diharapkan kedepannya Satgas Citarum Harum bisa terus berupaya memperbaiki ekosistem sungai Citarum agar sungai Citarum bisa terbebas dari berbagai jenis limbah kimia maupun limbah rumah tangga. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!